Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rungsudhamawang Pada kesempatan kali ini Video yang kami sampaikan Informasi singkat Mengenai P3K Fattaim Atau farmwaktu Bukan ASN kantoran Dan tidak memakai Baju dinas Sumber berita atau informasi Yang kami kutip Dari https www.cnbcindonesia.com Coba kita Buka beritanya P3K P3K Pangwaktu Bukan ASN Kantoran Dan boleh kerja Sambilat Tanggal 7 November 2023 Jam 8.20 Waktu setempat Waktu setempat Dimuat atau dibuat oleh CNBC Indonesia Menizin kami bacakan Beritanya secara lengkap Jakarta CNBC Indonesia Kementerian Pendagunaan Aparator Negara Dan Reformasi Bengkulasi FANRB Tengah mematangkan Aturan yang akan Memperkenalkan Istilah baru Dalam Golongan Aparator Si Penegara Atau ASN Yakni P3K Pangwaktu Atau Fattaim Selama ini ASN terdiri Dari dua golongan Yakni PNS Pegawai Dengan sipil Serta Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Atau P3K Namun Kini Untuk P3K Akan dibagi lagi Kedalam Dua golongan Yakni P3K Pernah Waktu Fattaim Dan P3K Pernah Waktu Fattaim PLT Asisten Deputi Manajemin Talenta Dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparator Kementerian PAN-RB Yudi Icaksono Mengatakan P3K Farnah Waktu Akan dihadirkan Dalam Pengaturan Pemerintah PP Tentang Manajemin Pegawai ASN Jadi Nanti Teman-teman Akan masuk Kedalam Pengaturan Pemerintah Di bagian PP Manajemin ASN PP Ini Menjadi Aturan Turunan Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN Yang Menjadi Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Sebelumnya Undang-Undang Itu Sendiri Ini telah Berlaku Disahkan Presiden Jokowi Dodo Sejak 31 Oktober 2023 Jadi Untuk Yang ada Saat ini Kita akan Perkenalkan Istilah Atau Konsip P3K Yang dapat Bekerja Secara Pernah Waktu Kata Yudi Dalam Acara Penataan Manjemen ASN Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN Dikutip Selasa 7 November 2023 Yudi Mencantuhkan Salah satu Ciri Pegawai Yang akan Dipekerjakan Dengan Skema P3K Farm Waktu Adalah Jenis Pekerjaan Yang upahnya Di bawah Penghasilan Para ASN Yaudi Maksikan Untuk P3K Sendiri Akan Dibuatkan Dengan Gaji Khusus Dalam Perancangan Peraturan Pemerintah Atau PP Tentang Manajemen Pegawai ASN Ketika Bapak Ibu Baru Bisa Memberi Upah Yang Mohon Maaf Kami Ulang Ketika Bapak Ibu Baru Bisa Memberi Upah 600 Ibu Mepiah Misalnya Maka Yang bersangkutan Itu Digelongkan Kepada P3K Secara Panuh Waktu Jadi Yang bisa Disebut Panuh Waktu Adalah P3K Yang Digaji Dalam Reng Tegas Yudi Itu Yang harus Bapak Ibu Jagain Kalau tidak Bisa digaji Sesuai Yang baru Maka Bapak Ibu Harus Fleksibilitas Kepada Yang bersangkutan Supaya Yang bersangkutan Bisa hidup Dengan layak Juga bisa Bekerja Di tempat Lain Ijab Yudi Menegaskan P3K Panuh Waktu Nantinya Juga Bukanlah Jenis Pekerjaan Kantoran Yang Mendapatkan Pakaian Dinas Harian Atau PDH ASN Disini Jelaskan Tidak Memakai Baju Dinas Atau PDH Ini Dia Disampaikan Kepada Instansi Pemerintah Di pusat Mampu Daerah Yang Akan Menjadi Pengguna Golongan Itu Kelak Kalau Yang Bersangkutan Memakai Baju PDH Digaji 600 Rp Khawatirnya Yang Bersangkutan Mencari Tambahan Penghasilan Yang Tidak Baik Di kantor Entah Menjadi Pengantara Entah Menjadi Apa Itu Yang Kami Tidak Harapkan Ungkap Yudi Oleh Sebab Itu P3K Panuh Waktu Menurut Yudi Akan Diberi Uang Kami Ulangi Oleh Sebab Itu P3K Panuh Waktu Menurut Yudi Akan Diberikan Ruang Oleh Pemerintah Untuk Mencari Penghasilan Lain Di luar Instansi Yang Tengah Memperkerjakannya Jadi Kami Harap Yang Bersangkutan Bisa Bekerja Di tempat Lain Sepanjang Hak-haknya Terkait Upah Bisa Kita Penuhi Tutor Yudi Itulah Tadi Tuan Tuan Beritanya Sudah Kami Baca Secara Lengkap Ini Saja Yang Bisa Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Mohon maaf Jika Dalam Membaca Kami Kurang Begitu Jelas Atau Baik Ada Yang Salah Keliru Dalam Penyampaian Akhirnya Kami Sudahi Dengan Nabi Taufiq Wahidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh